Ketika Anda membuat skripsi Yang pertama, Anda harus membuat judul, membuat abstrak dari study proposal Kemudian Anda masukkan judul dan abstrak itu ke sekretariat Sekretariat untuk prodi, kedokteran itu ada di Graviata Formatnya bagaimana? Minta di sana, ada form Bentuknya, formnya seperti ini Jadi nama mahasiswa Kemudian apakah titelnya, penelitiannya Kemudian tipe risetnya, mandiri atau dia berupa riset payung Artinya Anda ikut dosen gitu ya Kemudian kalau iya, kemudian titel dari studi payungnya apa Dan funding risetnya dari mana Umumnya kalau dosen berupa grant Tapi bisa dari sponsor dari mana-mana Kalau grant ini artinya nasional Atau mandiri Kemudian siapa yang menjadi supervisor untuk substansi, konten Dan siapa yang menjadi supervisor untuk metodologi Setelah itu, di bawahnya ada suatu study abstract Isinya apa? Pertama, study background Kenapa studi itu penting untuk dilakukan Apa alasannya? Ya, penelitian itu dilakukan Setelah itu, apa tujuan penelitiannya? Dan bagaimana metodenya? Metodologinya? Desainnya? Populasinya? Subjeknya? Inklusi? Kata kunci eksklusi Ya Kemudian alat ukur yang dipakai Segala macam itu ada di situ Dan beberapa keyword Kata kunci Ya Nah Yang Anda lakukan Pada saat Praktiku metodologi penelitian Itu di sini sebetulnya Jadi Anda nanti Bisa membuat study abstract Ya Kalau kemudian Anda Selama praktikum itu memang Sudah punya judul dan mengembangkan itu Jadi tinggal dituliskan di sini Gitu ya Kemudian nanti Ada tim yang akan memverifikasi Ya Sebetulnya yang diverifikasi itu adalah Apakah judulnya ini Sudah pernah ada sebelumnya Karena gak boleh Kalau penelitiannya sudah pernah ada Judul seperti itu Itu gak boleh dilakukan lagi Unless Ada Sesuatu Yang menjadi tambahan di sana Maka harus dijelaskan Tambahannya apa Yang kedua Biasanya penelitian payung itu Terus dibagi-bagi kan Antara mahasiswa Nah yang kadang-kadang jadi aneh itu Antara mahasiswa satu Dengan mahasiswa yang lain itu Mirip banget Nah ini yang gak boleh juga Sehingga mengapa Nanti kita cek di penelitian payungnya Apakah misalnya ada student lain Dan apa bedanya dengan student lain itu Ya Jadi ada tim Yang akan melakukan Proses verifikasi ini Jika oke nanti Bahwa bisa dilanjutkan Maka anda mulai membuat Proposal Nah struktur proposalnya ini yang akan kita diskusikan Setelah itu nanti anda Seminar proposal Ya Seminar proposal ini sebetulnya Seperti presentasi Anda proposal Ya dengan beberapa teman Kemudian dengan Kemudian dengan Supervisernya Ya Untuk mendapatkan Masukan Ya Mungkin perbaikan Jadi Gak usah stres Kalau seminar proposal Kenapa? Karena itu sifatnya Untuk Meminta Masukan Ya Jadi Mungkin ada sesuatu Yang tidak jelas Mungkin diperjelas Mungkin ada tujuan Yang gak jelas Diperjelas Jadi meminta Masukan Jadi biasanya ada beberapa teman Satu batch itu yang diundang Untuk memberi masukan Ya Nah dari sini macam-macam bisa terjadi Bisa saja Titel diubah Desain diubah Berbagai macam perubahan itu masih bisa terjadi Sehingga kalau ada perubahan judul Khususnya Tunggu Jadi kalau ada perubahan judul Ya Khususnya judul ini Maka anda harus mengubah lagi Melapor ke Sini Bahwa judulnya diubah Gitu ya Nanti setelah itu Anda bisa lanjut Nah selanjutnya apa? Anda melakukan proposal revision Gitu Nanti submit Proposal ke ethical clearance Ke ethical committee Untuk mendapatkan ethical clearance Nah ethical clearance ini Bisa Anda harus submit Bisa tidak Kenapa? Karena kalau misalnya itu penelitian payung Di penelitian payungnya itu Nama anda sebagai peneliti sudah ada Maka nggak perlu Anda mensubmit Tapi kalau nama anda tidak ada Maka anda melakukan submit baru Tapi akan mencantumkan Ethical clearance dari penelitian payungnya Dan ini cepat Ya Biasanya satu dua minggu selesai Ya yang lama itu Kalau penelitian payungnya Bisa sebulan Bisa dua bulan Karena dia penelitian baru Kalau itu penelitiannya beresiko Maka tiga bulan lebih Karena harus dilakukan Mungkin banyak revisi Atau kemudian dilakukan Suatu full board meeting Oleh ethical committee Untuk memutuskan ethical clearance-nya Ya Kemudian jika sudah Anda baru bisa data collection Jadi jangan pernah melakukan Kegiatan data collection Sebelum Apa? Ethical clearance ada Tapi bagaimana kalau itu Datanya sudah ada Anda sudah boleh Karena datanya sudah ada semua Anda silahkan aja Melakukan analisis Tapi tidak boleh Anda Melakukan seminar hasil Melakukan apapun Sebelum Ada ethical clearance Ya Gitu Kemudian Setelah itu Anda Saya gak tahu Mestinya masih ada dua kali Yaitu seminar hasil dulu Ya Anda presentasikan Jadi sama persis Seminar hasil ini Juga masih meminta Masukan Mengkoreksi Jika Apa? Hasil atau Resultnya itu Tidak begitu Jelas Tabelnya gak jelas Analisisnya masih keliru Itu biasanya Terus disini Banyak masukan Kemudian Kemudian direvisi Setelah revisi Ini yang terakhir Exam Ya Nah kalau tadi Di seminar proposal Sama seminar hasil Pembimbing Anda Akan menjadi pembimbing Tetapi disini Di ujian Mereka menjadi examiner Jadi gak akan lagi Membimbing Yang dilakukan Menanya Menguji disitu Ya nah disini Yang exam ini Tapi ketika di exam Masih bisa Bahwa hasil Apa? Report Anda itu Masih ada perbaikan Masih bisa Ya Itu Nanti Kalau sudah final revision Kemudian baru submit Manuskripnya ke Atau laporannya ke Perpustakaan Ada pertanyaan? Ini strukturnya Ya Jadi Ini yang apa Yang akan terjadi Setelah Anda B6 ini Ya Nah ethical clearance Apa saja Yang harus disubmit Yang pertama Proposal Atau protokol Yang Anda buat Yang kedua CV Kurikulum VT Anda Kemudian Untuk riset pada human Apapun itu Kalau itu kemudian Suatu intervensi Maka perlu Inform konsennya Disubmit Bagaimana prosedur Merekrut pasiennya Investigative brochure Artinya Suatu dokumen Dimana Untuk semua Yang terkait Dengan intervensi Penelitian-penelitian sebelumnya Yang terkait Dengan intervensi tersebut Dilampirkan Kemudian Informasi Keamanan Dari produk Yang diteliti Kemudian Payment Of subject Jadi Kadang-kadang Subject diberi Uang transport Kadang-kadang Dibayar Karena diambil Darahnya Dan seterusnya Maka payment Subject ini Harus Dimasukkan Berapa besar Berapa banyak Berapa kali Ya Itu Harus ada Proses itu Jadi ini Jadi kalau Anda Tidak melakukan Studi pada human Study Atau Penelitiannya Tidak Follow up Tidak Kemudian Perlu intervensi Ya Menggunakan data sekunder Maka cukup ini Dua ini Ya Kalau itu penelitian payung Maka nanti Harus ada Ethical clearance Dari penelitian payungnya Termasuk CV Dari supervisor Anda Ya Itu masukkan disitu Ini online Ya Artinya Anda Tinggal Memasukkannya Melalui proses online Nanti Dokumen-dokumen Yang diminta Ada form Yang diminta Diisi Nah form ini Anda akan jelaskan Bahwa misalnya Apakah penelitiannya Ada intervensi Apakah penelitiannya Menggunakan data primer Apakah data sekunder Nah pertanyaannya Banyak disitu Anda jawab Jadi jawaban Anda Ipulah Nanti Berapa lama Ethical clearance Ini akan keluar Ya Karena akan disortir Melalui mekanisme screening Oleh sekretariat Sebelum masuk ke Ethical committee Ethical committee kita Ada di Radio Putra Lantai 2 Ya Anda bisa kesana Diskusi Kalau misalnya Ada yang gak dipahami Misalnya cara Melakukan proses online Submission ini Ada pertanyaan? Oke Tidak ada Maka Ini Saya akan tunjukkan juga Hati-hati Di dalam proses Anda melakukan riset Itu ada proses Disebut data management Disini Ya Dimana Dimulai dari Anda membuat protokol Atau proposal Jadi itu hanya Awal Dari semua Rangkaian riset Kemudian Disini Ketika protokol itu Kemudian Sudah ada Maka prosesnya Kita membuat planning Bagaimana kita Mengimplementasikan Protokol itu Ya Artinya bisa saja Ini persiapan Ijin Ya Misalnya untuk pengambilan Data di rumah sakit Harus izin Dan seterusnya Ini planning Seperti ini Perlu dipikirkan Dan setelah itu Membuat Mendesain Yang kita sebut Formulir Pengumpulan data Nanti di belakang Akan saya tunjukkan Bagaimana Bentuk Formulir itu Setelah itu Anda membuat Collection form tadi Nah Collection form ini Kemudian Dibuat Database Ya Nah Kita mengajarkan Anda Di statistik Minggu pertama Praktikum Itu adalah Membuat Database Ya Nanti Anda Anda akan diberikan Suatu CRF Dari CRF itu Anda membuat Database-nya Database ini Apa artinya Ini untuk Memasukkan Datanya Di situ nanti Jadi kalau Formulir ini Terisi Kemudian Dimasukkan Ke dalam Database itu Ya Minggu pertama itu Anda akan dilatih Membuat itu Ya Menggunakan Yang kita sebut Epidata Epidata itu Sangat simple Sederhana Ya Cara membuat Suatu Database Suatu penelitian Oke Nah Setelah Database Anda Design Perlu Divalidasi Gitu Validasi Misalnya Anda Masukkan dulu Contoh Satu Dua Gitu ya Berjalan Tidak Apakah Kemudian Bali Atau Tidak Keluarannya Datanya Nanti Bisa terbaca Tidak Dan Seterusnya Ini Didesign Kemudian Divalidasi Setelah Ada database Selesai Anda melakukan penelitian Ini proses Studinya Dilakukan Maka Setiap data Yang dipumpulkan Melalui CRF Datanya dimasukkan Melalui database Ya Kemudian Data entry Setelah itu Data review Data review itu Data cleaning Jadi kalau Misalnya Anda Memasukkan data Selesai Kemudian Dilihat Setelah selesai Semua data Dimasukkan Dilihat Ada gak sih Data yang Bolong-bolong Gak ada Gitu ya Kadang-kadang kan Kita missing Gitu ya Nah ini harus Dicleaning Cleaning itu artinya Apa Ini memang gak ada Atau ada Tapi gak terisi Ya Atau tadi Disitu ada penelitian Misalnya ada variable Yang mengatakan Jenis kelamin Yang kemudian Yang di bawahnya Lagi ada Hasil Tes Kehamilan Kok disitu Laki-laki Tes kehamilannya Positif Jangan-jangan Kita keliru Dalam memasukkan data Ini cleaning Ya Atau misalnya Jenis kelamin Cuma laki-laki Perempuan Kok ini ada Nomor 3 Jenis kelamin 3 Nah ini kan Keliru Misalnya Atau misalnya Anda Populasinya Sebetulnya Anak-anak Kok ini ada Usia 30 tahun Jadi Hal-hal Seperti ini Dicleaning dulu Kenapa Kalau gak Dicleaning Anda Dianalisisnya Nanti sudah Keliru Karena proses Cleaning dulu Cleaning itu Kembali lagi Kedopumen CRF Kalau CRFnya Ternyata Keliru Kembali lagi Juga ke Lapangan Ke risetnya Ya Prosesnya Seperti itu Cleaning itu Setelah Cleaning Maka Database-nya Di-lock Clock Artinya apa Tidak boleh ada lagi Satu data pun Yang diubah Ya Tidak diperbolehkan Ketika selesai Data cleaning Mau analisis Eh Kembali lagi Ke data Diubah-ubah lagi Gak boleh Hati-hati Kenapa Karena Proses analisis Hanya bisa dilakukan Setelah database Lock Kenapa Karena Kita bisa mengubah Apapun Karena setelah hasilnya Kok gak bener ya hasilnya Kok hasilnya Gak sesuai hipotesis kita Kita mengubah-ubah lagi Ini gak boleh Jadi mengapa Analisis itu Tidak boleh dilakukan Sebelum Database-nya Dilock Ketika dilock Database gak bisa Diubah lagi Ya Data kemudian Bisa ditransfer Di sharing Dan sebagainya Kemudian kita Melakukan Final data set Dan analisis Hati-hati Juga data set Yang anda Pakai itu Disimpan Sampai anda lulus Ya Jangan kemudian Dan di backup Ya Hanya di backup Di komputer aja Hati-hati Nanti kalau gak apa-apa Komputernya Nangis Bombai Kenapa semua Datanya hilang Jadi harus Pikirkan Mengenai backup Ya Jangan Membackup di flash disk Flash disknya Letakkan di tas Tasnya diambil Komputer dan flash disknya Sama-sama hilang Ya Dan itu terjadi Berkali-kali Dengan mahasiswa Dan terjadi Setiap tahun Saya padahal Selalu mengingatkan Ya Gitu Karena ini Penting sekali Membackup Hal-hal Seperti ini Oke Oke Kemudian Kita akan Diskusi Ya Secara cepat Mengenai struktur Dari proposal Untuk undergraduate Great student Yang pertama title Ya Maka title itu Harus bisa Menggambarkan Independent Sama dependent Variable-nya Anda mau Meneliti apa Efek A Terhadap B Ya Faktor A Korelasi dengan B Hubungan A Dengan B Harus Tercermin di judul Ya Bahwa Apa Independent Dan dependent Variable Itu yang paling Mudah Untuk membuat judul Ya Kemudian Bisa Anda Masukkan setting Dan desain Obat A Pengaruh Obat A Terhadap B Terhadap Kesembuhan Di rumah sakit Apa Studi apa Atau Misalnya Efek A Pada Mais Ini Untuk menurunkan Apa Gitu ya Kemudian Studinya In vitro In vivo Studi Silahkan disitu Ya title itu Bisa Menyebutkan Setting Dan desain Dari penelitian Hindari Akroni Abbreviation Singkatan-singkatan Karena Tidak semua orang Paham Singkatan Ya Sehingga harus Singkatannya Dihindari Kemudian Hindari juga Kata-kata Yang semuanya Bentuknya Kata benda Contoh disini Komplement Fixation Laboratory Technique For Adha Resus Mankai Antigen Isolation Ini kan Semua Kata Benda Kata Ya Ini mana Kata Kerjanya Mana Kata Sifatnya Mana Independent Ini Tidak Paham Jadi Kalau Membaca Judul Seperti Ini Kurang Dipahami Ya Buatlah Yang Simple Ini Contoh Salah Satu Penelitian Mahasiswa Ya Di Tiga Tahun Yang Lalu Misalnya Efek Asetilator Status On Serum Level Of Asone Acid And Sputum Conversion Of Tuber Closed Patient In Yogyakarta A Cross Seksional Study Ini Independent Variable Nya Apa Acid Letter Status Dependent Variable Nya Ada Dua Serum Level Isone Acid Untuk Tuberkulosis Dan Sputum Conversi Ada Dua Desain Desain Cross Sektional Study Setting Yogyakarta Pada Pasien Tuberkulosis Jadi Judul Mencerminkan Orang bisa Tahu Tujuan Penelitiannya Bisa Tahu Apa Yang Dilakukan Kalau Kemudian Dengan Membaca Judul Kemudian Kita Sekarang Ke main Part Dari Proposal Itu Ada Empat Bab Yang Harus Anda Buat Di Proposal Bab Pertama Adalah Introduction Bab Kedua Literature Review Bab Ketiga Research Metodologinya Dan Bab Keempat Referensinya Ini Bodinya Introduction Ada Lima Sub Chapter Ada Lima Sub Untuk Bab Satu Yaitu Study Background Apa Rasional Dari Penelitian Itu Apa Lata Belakang Kenapa Penelitian Itu Dilakukan Problem Formulation Ini Adalah Research Question Yang Ketiga Manfaat Penelitian Yang Keempat Tujuan Penelitian Yang Kelima Studi Originality Apa Itu Studi Originality Karena Banyak Sekali Penelitian Mirip Atau Sama Seperti Yang Anda Lakukan Sekarang Hasil Penelitian Sebelumnya Itu Seperti Apa Dan Bedanya Apa Penelitian Sebelumnya Itu Dengan Penelitian Anda Sekarang Itu Disebut Study Originality Untuk Untuk Melihat Original Original Penelitian Tersebut Sejauh Mana Apakah Tidak Original Sama Sekali Karena Ini Sifatnya Konfirmatoris Tadi Apakah Ini Bukan Juga Konfirmatoris Tadi Hanya Setting Yang Beda Maka Ini Jelaskan Disini Background Background Itu Briefly Ya Compact Ya Tiga Empat Halaman Cukup Ada Saya Lihat Proposal Itu Sampai 70 Halaman 80 Halaman Terlalu Banyak Menurut Saya Ya Proposal Itu Untuk Anda Lebih Baik Singkat Ya Yang Penting Adalah Bahwa Background Itu Atau Latar Belakang Itu Harus Secara Sistematik Dibuat Logik Dan Atraktif Gimana Caranya Biasanya Ada Beberapa Paragraf Anda Buat Dulu Outline Di Background Itu Apa Yang Anda Bicarakan Ya Kalau Tadi Seperti Judul Tadi Kira Kira Apa Background Penelitian Kira Kira Apa Yang Harus Ada Di Dalam Tadi Background Yang Pertama Burden Of Disease Tuberculosis Sebetulnya Tuberculosis Itu Berapa Banyak Kasus Kasusnya Selur Dunia Setelah Itu Berapa Banyak Kasusnya Di Indonesia Setelah Itu Berapa Banyak Kasusnya Di Yogyakarta Itu Masukkan Namanya Study Business Burden Ya Burden Itu Bisa Kasus Bisa Economic Burden Bisa Angka Kematian Bisa Angka Kesakitan Disitu Ya Mortality Morbidity Ya Quality Of Life Dan Akibat Disitu Dan Selanjutnya Itu Bisa Anda Masukkan Kemudian Apa Lagi Yang Anda Masukkan Kenapa Studi ini Harus Dilakukan Kekir Apa Anda Sebutkan Tentunya Bahwa Pengobatannya Apa Terapinya Betul Yaitu Menggunakan Jenis Obat Obat Ini Gitu Kemudian Obat Obat Itu Di Metabolisme Dimana Oleh Enzim Apa Ya Di Metabolisme Dilakukan Proses Asetilasi Gitu Kemudian Apa Orang Orang Yang Di Dunia Ini Ternyata Asetilasi Macem Macem Ada Yang Cepat Lambat Ada Yang Moderate Biasa Intermediate Ternyata Apa Orang Orang Yang Cepat Pengaruhnya Nanti Pada Serum Levelnya Kayak Gini Serum Levelnya Kayak Gini Nanti Mungkin Tidak Sembuh Karena Serum Konversinya Jadi Tidak Tidak Terjadi Dan Seterusnya Gitu Ya Jadi Harus Misalnya Dilihat Bentuknya Seperti Segitiga Terbalik Jadi Di awal Broder Sampai Ke bawah Mengerucut Sangat Spesifik Untuk Riset Seperti Ini Ya Jadi Seperti Ini Backgroundnya Jadi Dibuatkan Suatu Poin Poin Nanti Semua Poin Itu Dikembangkan Menjadi Kalimat Dan Paragraf Ya What is The tuberculosis Burden Tuberculosis Worldwide Burden Tuberculosis Nasional Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Eksesitas Dari Terapi Atau Indikator Efektivitasnya Kalau ada Konversi Sputum Dari Positif Menjadi Negatif Mycobacterium Kemudian Bagaimana Efektivitasnya Pada Penderita HIV Bisa Masuk Pada MDR-TB Kemudian MDR-TB Menyebabkan TB Manajemennya Menjadi Gak Adequat TB Manajemen Umumnya General Kalau Umum Kemudian Masuk Ke Fokus Pada Satu Obat Isoniasit Sebagai Firstline Bagaimana Dia Metabolisme Kemudian Dilihat Disitu Bahwa Ada Faktor Polimorfis Artinya Ada Genetic Drive Metabolisme Artinya Genetic Genetic Tertentu Mengakibatkan Orang Itu Tidak Bisa Memetabolisme Obat Ini Sehingga Obat Nggak Efektif Itu Kemudian Lihat Bahwa Ada Ketidak Konsisten Bahwa Di Taiwan Mengatakan Sekian Persen Selur Metabolisme Itu Di Indonesia Ternyata Belum Ada Datanya Maka Seperti Ini Dijelaskan Kenapa Karena Anda Harus Bisa Menunjukkan Kenapa Penelitian Itu Harus Dilakukan Nih Jadi Nggak Bisa Kemudian Kita Melakukan Studi Karena Disinilah Rasional Atau Scientific Rasional Kenapa Penelitian Itu Dilakukan Kemudian Sub Kedua Problem Formulation Ini Masalahnya Apa Formulasinya Ini Tadi Pertanyaan Research Question Jadi Background Muncul Research Question Apakah Serum level Isoniasid Pada Adult Pulmonet Tuberculosis Patient Yang menerima Intensi terapi Dipengaruhi oleh Status Asetilasi Apakah Serum level Isoniasid Mempunyai Berefek Terhadap Successful Dan Failure Dari Sputum Conversion Pada Pasien Tuberculosis Apakah Status Asetilator Mempunyai Efek Pada Sputum Conversi Pada Penderita TB Anda Bisa Memformulasikan Research Question Satu Saja Cukup Ya Nggak Usah Banyak Banyak Ya Kecuali Kalau Memang Anda Menilai Bahwa Ada Satu Research Question Yang Di Dalamnya Itu Penting Untuk Bisa Menjawab Research Question Yang Lain Baru Mungkin Anda Memformasikan Dua Atau Tiga Ya Jadi Ingat Problem Formulation Itu Berupa Research Question Kemudian Study Objektif Atau Study Objektif Dulu Baru Study Benefit Kemudian Study Objektif Itu Bisa Banyak Bisa Cuman Satu Ya Bisa Dibagi Menjadi Primary Objektif Menjadi Secondary Objektif Atau Bisa Dibagi Menjadi General Objektif Dengan Specific Objektif Ya Jadi Kalau Kemudian Anda Lihat Judul Ini Apa Tujuan Penelitiannya Untuk Mengetahui Efek Asetilator Status Pada Serum Level Isoniasi Dan Seputum Konversi Pada Penelitian Tubur Closer Di Yogyakarta Mudah Membuat Objektif Itu Asal Tadi Title Anda Sudah Benar Biasanya Title Itu Menggambarkan Tujuan Ya Jadi Itu General Ya General Determine The Effect Blah 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 Itu General Proposis Tetapi Bisa Kemudian Anda Membuat Secondary Objektif Atau Membuat Specific Objektif Dimana Specific Objektif Ini Kalau Dicapai Nanti Akan Menjawab General Objektif Paham Ya Jadi Dia Memecah Mecah Menjadi Beberapa Objektif Agar Bisa Menjawab Nantinya General Objektif Tersebut Jadi Kalau disini Determin Efek Asetilatostatus Ya Pada Serum Level Maka Satu Efeknya Pada Serum Level Tadi Serum Level Kaitannya Dengan Successful Therapy Maka Dengan Sputum Conversinya Kemudian Efek Asetilatostatus Dengan Sputum Conversinya Jadi Dibagi Spesifik Objektifnya Jika ini terjawab Ini terjawab Ini terjawab Nanti dalam penelitian Maka Secara keseluruhan General Propose Ini akan Terjawab Study Benefit Jadi Benefit Ini Beda Dengan Objektif Benefit Ini Adalah Untuk Menjawab So What Ketika Tujuan Ini Sudah Tersapai So What Itulah Benefit Ya Ketika Penelitian Anda Menunjukkan Ada hubungan Antara Astatilis Status Dengan Sputum Konversi So What Itu Benefit Apa yang Siapa yang Akan Meraih Benefit Dari Hasil Penelitian Ini Itu Yang Ditanya Ya Pernah Ada Mahasiswa Menuliskan Benefit Penelitian Ini Benefit Bagi Diri Saya Sebagai Persyaratan Untuk Lulus Pendidikan Dokter Itu Bukan Benefit Dari Penelitian Itu Conflict Of Interest Namanya Ya Jadi Benefit Itu Terkait Hasil Penelitian Ini Contoh Menulis Benefit Jadi Jangan Benefit Yang Terlalu Luas Juga Oh Penelitian Ini Akan Bermanfaat Bagi Seluruh Dunia Waduh Wah Dibaca Enggak Oleh Orang Dunia Bermanfaat Tapi Yang penting Sangat Spesifik Saja Sesuai Dengan Apa Yang Anda Teliti Memberikan Informasi Yang Scientifik Terkait Efek Ini Gitu Scientifik Kita Memberikan Informasi Hasil Studi Ini Penting Untuk Men-support Eradikasi TB Program Dan TB Program Implementis Ya Kalau Kemudian Ternyata Tadi Banyak Di Indonesia Itu Slow Metabolisme Maka Hati-hati Mengapa Indonesia Itu Enggak Berhenti TB Kok Gagal Terapinya Cukup Tinggi Mungkin Karena Proses Ini Ya Kenapa Obat Yang Diberikan Itu Tidak Efektif Akibat Status Asetilasi Dari Individu Tersebut Ini Study Benefit Nya Study Originalitas Ini Adalah Seperti Ini Ya Jadi Anda Membuatkan Studi-studi Sebelumnya Sudah Pernah Seperti Apa Kemudian Tunjukkan Makanya Disinilah Pentingnya Melakukan Studi Literatur Juga Untuk Melihat Ada Enggak Studi-studi Lainnya Yang Serupa Yang Pernah Ada Ya Maka Tuliskan Disini Misalnya Si Research Polymorphic Genotyping NG2 Di Indonesia Itu Pernah Dilakukan Oleh Menunjukkan 65% Asetilasi Di Indonesia Itu Sangat Cepat Ya Sangat Cepat Di Metabolisme Sangat Cepat Juga Kadarnya Tinggi Sangat Cepat Juga Dieliminasi Mengapa 65% Ya Tetapi Hampir 35% Tidak Bisa Ter Asetilasi Atau Sangat Lambat Sehingga Proses Penyembuhannya Jadi Lama Nah Ini Ya Tetapi Tidak Menjelaskan Efek Tersebut Terkait Dengan Level Obat Dan Status Dari Terapi Kesuksesan Terapi Jadi Harus Dijelaskan Perbedaannya Apa Dengan Yang Anda Teliti Dengan Proposal Anda Bedanya Apa Disini Artinya Disini Kan Does not Explain Penelitian Ini Tentang Ini Anda Melakukan Itu Kemudian Hubungan Antara Asetilato PB Dengan Sukses Pernah Dilakukan But 88% Studinya Pada Kulit Putih Afrika Amerika Dan Hispanik Artinya Berbeda lagi Anda kan Semuanya Orang Jawa Asia Misalnya Yang Mungkin Sangat Berbeda Hasilnya Dengan Pasien Dari Negara Lain Jadi Ini Yang Sepertu Inilah Disebut Study Originality Jadi Anda Mencari Penelitian Yang Serupa Yang Mirip Tapi Kemudian Menjelaskan Perbedaannya Apa Dengan Penelitian Anda Ada Pertanyaan Bab Satu Oke Tidak Ada Kita ke Bab Dua Ada Tiga Ada Empat Pertama Literature Review Kedua Basic Theoretical Yang Ketiga Conceptual Framework Dan Keempat Hipotesis Ya Ini Ada Empat Sub Bak Literature Review Literature Review Ini Adalah Proses Secara Sistematik Anda Belajar Mengenai Masalah Yang Anda Seliti Disinilah Anda Jelaskan Penyebab-penyebab TB Kemudian Epidemiologi TB Pengobatan TB Patogenesis TB Kemudian Disini Juga Anda Jelaskan Semua Farmakologi Terkait Dengan Obat TB Kemudian Faktor Resiko Dari TB Dan Sebagainya Anda Jelaskan Disini Setelah Itu Anda Jelaskan Mengenai Metabolisme Obat Ya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Metabolisme Obat Anda Masukkan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Metabolisme Obat Dari TB Dan Bagaimana Outcome Dari Penderita TB Itu Diukur Ya Ini Komprehensif Jadi Disinilah Letak Yang Disebut Sebagai Riset Itu Kenapa Karena Anda Mempelajari Lebih Dalam Mengenai Kasus Tersebut Jadi Kalau Saya Mempelajari TB Maka Saya Harusnya Jauh Lebih Banyak Paham Mengenai TB Dibandingkan Orang Yang Mempelajari COPD Jadi Anda Menjadi Expert Di bidang Isu Itu Disinilah Letaknya Karena Anda Mempelajarinya Secara Komprehensif Mengapa Saya Katakan Kalau Anda Memilih Suatu Judul Topik Pilihlah Sesuai Keinginan Anda Supaya Apa Supaya Anda Mempelajarinya Seneng Gitu Anda Sudah Punya Rencana Oh Saya Pengen Jadi Dokter Anak Carilah Kasus Kasus Anak Supaya Sejak Awal Anda Mempelajari Hal itu Menjadi Lebih Dalam Anda Anda Suka Dengan Virus Mungkin Anda Harus Cari Yang Penyakit Penyebab Virus Karena Letaknya Tesis Ini Memang Kadang-kadang Hanya Sebagai Sarab Tetapi Banyak Hampir Sebagian Besar Dari Skripsi Inilah Mahasiswa Kemudian Menentukan Ketertarikannya Future Itu Di bidang Ilmu Yang Mana Kecuali Anda Tidak Mau Jadi Spesialis Cukup Dokter Umum Nanti Jadi Ibu Rumah Tangga Itu Tidak Ada Ketertarikan Misalnya Atau Cukup Jadi Apa Duduk Di Puskesmas Jadi Dokter Puskesmas Itu Tidak Ada Ketertarikan Bidang Ilmu Nanti Jadi Artinya Kalau Anda Sudah Punya Future Port Pengen Jadi Spesialis Ini Lebih Baik Mulai Dari Sekarang Riset Anda Difokuskan Pada Bidang Tersebut Agar Anda Mendalaminya Lebih Dalam Nah Literatur Review Ini Tidak Stubul Closis Burden Disis Stubul Closis Treatment Isoniasid Polymorphic Asset Sputum Conversi Ini Yang Anda Tuliskan Jadi Pertama Tama Anda Buat Dulu Outline Apa Nanti Kemudian Anda Jelaskan Semua Itu Di Dalam Literatur Review Nah Basic Theory Basic Teori Ini Adalah Semacam Kesimpulan Atau Summary Dari Literatur Review Anda Buatkan Kata-kata Sendiri Apa Yang Sudah Anda Pelajari Di Literatur Review Anda Masukkan Ke Basic Teori Contoh Disini Isoniasid Adalah Satu Major Antituburkosis Dan Terapi Suksesful Dipengaruhi Oleh Level INH Karena Anda Tau Dari Mana Statement Itu Dari Apa Yang Anda Masukkan Di Review Beberapa Faktor Berpengaruh Terkait Dengan Kadar Dari Isoniasid Ini Termasuk Obatnya Sendiri Dan Juga Ada Faktor Pasien Yang Kita Sebut Sebagai Status Assetilasi Status Assetilasi Dipengaruhi Polimorpid Ini Artinya Genetic Base Karena Ada Genetic Dan Diketahui Bahwa Sepertiga Atau Dua Pertiga Di Populasi Indonesia Itu Ternyata Fast Assetilasi Karena Tadi Dari Studi Sebelumnya Pada Group Yang Repet Assetilator Status Status Sangat Cepat Metabolisme Inhal Menjadi Cepat Sehingga Level INH Menjadi Rendah Mengevaluasi Success TB Treatment Itu Diekspresikan Dengan Sputum Konversi Dan Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Sputum Konversi Selain Dari Assetilasi Status Tadi Adalah Usia Status Nustrisi Smoking Status Comorbidity Serta Continuitis Dari Treatment Nya Kalau Treatment Nya Berhenti Tengah Jalan Tentu Dia Tidak Tidak Terapi Jadi Tidak Hanya Karena Assetilasi Tapi Faktor Yang Lain Kenapa Ini Disebutkan Disini Karena Nanti Faktor Ini Harus Dikontrol Dalam Riset Karena Anda Ingin Melihat Hubungan Antara Assetilasi Status Dengan Seputum Konversi Ternyata Seputum Konversi Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Assetilasi Status Tapi Dipengaruhi Karena Merokok Continuity Dari Terapi Mempengaruhi Usia Macam Nutrisional Status Ini Artinya Hati-hati Ini Yang Kita Sebut Confounding Variable Nanti Di Dalam Metodologi Ya Oke Kemudian Dari situ Anda Buat Conceptual Framework Conceptual Framework Namanya Framework Bentuknya Diagram Ya Menggambarkan Flow Dari Proses Penelitian Yang Akan Dilakukan Yang Itu Diformulasikan Sesuai Dengan Masalah Dari Penelitian Dan Tujuan Dari Penelitian Saya Beri Contoh Bagaimana Membuat Conceptual Framework Mengapa Tadi Saya Katakan Perlu Kita Ketahui Mana Independent Mana Dependent Variable Tuliskan Dulu Mana Independent Mana Dependent Disini Tadi Anda Sudah Sebutkan Independent Dependent Aset Asetil Asetilator Status Pasien TB Kemudian Ada Dua Dependent Variable Yaitu Serum Konsentrasi Dari Isoniasid Dan Serum Konversinya Oke Itu ya Kemudian Tadi Anda Sebutkan Bahwa Ada Faktor Faktor Lain Yang Berpengaruh Maka Faktor Itu Bisa Patient Factor Exact Smoking Nutrition Tetapi Bisa Faktor Obat Yaitu Kipo Obat Dosis Frequency Duration Ada Faktor Lain Silahkan Masukkan Continuity Of Treatment Artinya Orang Orang Yang Tidak Patuh Itu Patuh Tidak Itu Harus Di Kontrol Nanti Dalam Riset Kemudian Apakah Dia Resisten Atau Infeksi HIT Misalnya Itu Sangat Bermengaruh Berkait Dengan Konsensinya Pengaruh Hubungan Ini Dengan Ini Faktor Ini Bisa Disebut External Variable Bisa Disebut Sebagai Confounding Variable Nanti Tergantung Apakah Memang Besar Pengaruh Terhadap Ini Inilah Conceptual Framework Conceptual Konsep Dari Penelitian Yang Akan Anda Lakukan Kemudian Hipotesis 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 Adalah Jawaban Sementara Dari Penelitian Anda Jadi Tadi Research Question Apakah Ada Efek Jawabannya Bisa Saja Bahwa Misalnya Asetilatus Cepat Status Asetilasi Yang Cepat Itu Ternyata Mengakibatkan Rendahnya Konversi Seputum Proporsi Penderita Yang Mengalami Apa Namanya Konversi Seputum Atau Asetilasi Yang Cepat Atau Yang Lambat Misalnya Hipotesis Mengakibatkan Kadar Isoniasit Menjadi Lebih Rendah Dibandingkan Yang Faster Dibandingkan Yang Lambat Hipotesis Itu Jawaban Sementara Atau Praduga Atau Dugaan Apa Yang Akan Ditemukan Dalam Hasil Penelitian Oke Jadi Ini Hipotesis Bahwa Adult Pumunality Depatient Dengan Rapid Asetilasi Akan Mempunyai Lower Level Serum INH Dibandingkan Yang Slow Asetilasi 1 Terdapat Perbedaan Rata-rata Serum Level INH Antara Sukses Dan Selur Seputum Konversi Artinya Kita Bisa Menduga Bahwa Orang Yang Gagal Maka Kadar Obat Dalam Darahnya Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Orang Yang Berhasil Nantinya Terapinya Kemudian Orang Dengan Rapid Aset Ini Tergantung Kalau Anda Punya Tiga Tujuan Penelitian Anda Tiga Punya Tiga Research Question Maka Harus Punya Tiga Hipotesis Kalau Anda Punya Satu Tujuan Penelitian Atau Satu Research Question Maka Cukup Satu Hipotesis Kenapa? Karena Setiap Hipotesis Nanti Ada Implikasi Desain Dan Jumlah Sample Ya Makanya Bagi Anda Satu Saja Tidak Usah Banyak Banyak Nanti Malah Umat Ya Karena Begitu Banyak Desain Atau Hal Yang Harus Anda Bahas Di Dalam Deskripsi Anda Ada Ada Pertanyaan Bab Dua Oke Kita Lanjutkan Ke Bab Tiga Bab Tiga Ini Paling Banyak Ada Sembilan Subbab Dan Sembilan Subbab Ini Yang Anda Pelajari Di B6 Ya Semua Anda Pelajari Di B6 Ini Dan Semua Kita Praktikumkan B6 Yaitu Bagaimana Membuat Research Design Bagaimana Menentukan Study Setting Dan Waktu Penelitian Studi Populasi Dan Subjek Atau Sample Variable Definisi Operasional Dari Variable Studi Material Atau Tools Ya Atau Miserman Tools Dan Miserman Method Study Planning Data Analisis Statistical Method Dan Tipe Dari Studi Banyak Ya Nanti Anda Akan Pelajari Ada In Vitro In Vivo Experimental Observational Dan Sebagainya Kualitatif Kualitatif Study Longitudinal Study Diagnosis Study Dan Seterusnya Anda Akan Pelajari Itu Ya Tetapi Disuliskan Misalnya This Study Observational Study Design Cross Sessional Method Itu Design Ya Kemudian Setting Itu Dilakukan Pada Periode Kapan Penelitiannya Kemudian Dilakukan Di Kota Mana Dan Di Puskesmas Mana Di Rumah Sakit Mana Data Itu Dikumpulkan Itu Adalah Define Dan Study Setting Oke Kemudian Study Subject 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 Siapa Ini Memenuhi Kriteria Inklusi Eksklusi Kalau Ada Ya Ingat Inklusi Dan Eksklusi Bukan Sesuatu Yang Berlawanan Inklusi Wanita Eksklusi Laki Laki Bukan Itu Inklusi Itu Kalau Dia Wanita Adult Itu Masuk Misalnya Kemudian Dari Kriteria Inklusi Ini Ada Nggak Yang Mau Kita Eksklud Misalnya Oh Ibu Hamil Dikeluarkan Dari Penelitian Itu Kriteria Eksklusi Jadi Inklusi Dan Eksklusi Bukan Sesuatu Kalimat Yang Saling Bertentangan Seperti Itu Ya Oke Ini Anda Bisa Masukkan Disini Inklusi Dan Eksklusinya Sample Size Nanti Harus Dihitung Untuk Memenuhi Hipotesi Seperti Tadi Berapa Jumlah Sample Size Nanti Anda Akan Belajar Bagaimana Menghitung Sample Size Makanya Itu Dimasukkan Disitu Sample Size Adalah Jumlah Minimum Bukan Jumlah Maksimum Jadi Kalau Di bawah Itu Jumlah Sample Anda Itu Nggak Boleh Itu Minimum Lebih Dari Situ Boleh Ya Itu Nanti Nanti akan menghitung Ada formulanya Kita membuatnya Berdasarkan Ero Tipe 1 Tipe 2 Nanti Anda Belajar semua Apa itu Ero Tipe 1 Tipe 2 Kemudian Study Variable Independent Dependent Confounding Variable Ya Ini harus disebutkan Variable Apa Setelah itu Apa Definisi Operasional Dari Variable Itu Saya Beri Contoh Serum Level Isonia Apa Si Definisi Operasional Definisi Operasional Serum Isonia Atau Serum Level Isonia Pada Penelitian Ini Adalah Konsentrasi Dari INH Yang diukur Pada Serum Pasien Yang diambil Dari Sampel Darah Pada Subjek Setelah 2 Jam Setelah Dia Mendapatkan Atau Minum Obat Isonia Itu Definisi Operasional Jadi Detail Operasional Itu Ya Kalau Tadi Ada Definisi Operasional Usia Variable Anda Ada Variable Usia Gimana Mengukur Usia Definisi Operasional Gimana Pada Penelitian Ini Ada Usia Gimana Anda Definisi Operasional Usia Usia Anda berapa 19 Gimana Anda Mendefinisikan Usia Operasional Ketika Saya Tanya Seperti Itu Apa Yang Anda Lakukan Memikirkan Tanggal Lahir Anda Memikirkan Tanggal Hari Ini Gitu Kemudian Anda Bisa Mengikur Usia Maka Definisi Operasional Usia Disitu Adalah Selisih Dari Tanggal Lahir Hingga Tanggal Kapan Tanggal Dia Terdiagnosis Suburkulosis Atau Tanggal Pada Saat Dia Pertama Kali Mendapatkan Obat Kenapa Ini Penting Karena Nanti Artinya Ketika Anda Mau Pada Saat Melakukan Data Collection Yang Anda Data Koleksi Itu Bukan Tanya Usianya Berapa Bukan Tapi Tanggal Lahir Dan Tanggal Dia Didiagnosis Itu Harus Ada Di CRF Nanti Kenapa Karena Usia Itu Akan Diukur Oleh Software Analisis Nanti Paham Nggak Jadi Definisi Operasional Itu Betul Operasional Jangan Kemudian Definisi Operasional Berbasis Textbook Bukan Itu Definisi Operasional Itu Adalah Bagaimana Penelitian Ini Mendefinisikan Variable Yang Diteliti Atau Mengukur Variable Yang Diteliti Ini Yang Dimaksud Ya Study Material Wiseman Ya Materialnya Apa Saja Silahkan Komputer Masukkan Printer Kalau Itu Dibutuhkan Misalnya Ya Atau Kalau Laboratorium Itu Banyak Sekali Alat Alat Setelah Itu Bisa Case Report Form Jadi Ada Pengumpulan Data Contohnya Gimana Ini Ya Contoh Misalnya Anda Ada Demografi Artinya Tadi Harus Ada Tanggal Lahir Nanti Diisi Di sini Ya Yang Mengisi Siapa Peneliti Bukan Pasien Ini Bukan Questionnaire Ini Case Report Form Gendernya Tinggi Badannya Berat Badannya Apakah Smoking Family History Dan Sebagainya Dari penyakit Itu Diisi Jadi Bisa Saja Dari 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 Membuat Yang Ada Di Sini Dari Variable Tadi Jadi Variable Yang Tadi Anda Sebutkan Di Dalam Variable Itu Semuanya Harus Tertermine Di Dalam Case Report Form Oke Jadi Jadi Kalau Kemudian Di Dalam Variable Tidak Ada Education Maka Disini Tidak Boleh Ada Education Level Kenapa Karena Akan Ditanya Anda Mengumpulkan Education Level Ini Datanya Tapi Di Variable Anda Tidak Nyebutkan Buat Apa Anda Mengumpulkan Data Itu Ya Status Perkawinan Tidak Ada Dalam Variable Tapi Di CRF Kok Ada Untuk Apa Anda Ngumpulkan Data Itu Itu Akan Jadi Masalah Karena Ini Masalah Etis Etika Data Yang Dikumpulkan Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Akan Dianalisis Jadi Kalau Datanya Tidak Akan Dianalisis Maka Tidak Perlu Dikumpulkan Data Itu Ya Kemudian Study Material Misherman Ya Bagaimana Anda Mengukur Asset Status Bagaimana Anda Mengukur Seputung Konversi Itu Dijelaskan Disini Dengan Detail Ya Oke Kemudian Study Plan Nah Ini Study Plan Itu Stage Jadi Buat Ya Pertama Bagaimana Kedua Gimana Ya Kemudian Pemeriksaannya Itu Dibuat Bulan Ini Tanggal Ini Tanggal Sehingga Saya Bilang Penelitian Ini Saya Akan Lakukan 6 Bulan Kenapa Ini Tahapannya Yang Akan Saya Lakukan Bahwa Selesai Nanti 6 Bulan Saya Harus Ujian Ini Termasuk Budget Disitu Berapa Besar Budget Yang Dibutuhkan Untuk Penelitian Tersebut Data Analisis Ada Deskriptif Ada Divaryat Analisis Multivaryat Analisis Semuanya Anda Akan Pelajari Di Statistik Dan Akan Semua Dipraktikum Ya Ethical Penelitian Itu Sudah Atau Belum Di Approve Atau Kalau Mau Di Approve Ethical Clearance Oleh Siapa Ethic Committee Yang Mana Kalau Itu Dibutuhkan Inform Consent Maka Harus Ada Inform Consent Misalnya Siapa Yang Akan Melakukan Inform Consent Dan Kapan Inform Consent Itu Di Diambil Ya Metode Itu Bisa Anda Buat Nanti Hasilnya Gambaran Seperti Ini Dulu Pernah Kita Pelajari Waktu IBM Menggunakan Konsort Nah Yang Terakhir Adalah Reference Dan Appendix Appendix Ini Adalah Misalnya CRF Inform Consent Itu Semua Di Appendix Nanti Di Belakang Kalau Ada Buat Questionnaire Questionnaire Di Belakang Ya Nah Hati-hati Karena Buat Referensi Ini Karena Begitu Banyak Cara Kita Menggunakan Harvard Style Caranya Kayak Gitu Jadi Kalau Scientific Journal Kayak Gini Ya Lihat Disitu Autor Tahun Judul Nama Jurnal Kemudian Nomor Volume Dan Halaman Lihat Disitu Ya Semua Ditulis Seperti Itu Dan Ini Harus Sama Itu Kalau Scientific Journal Kalau Artikel Yang Lain Dari Jurnal Tapi Dari Suplemen Maka Harus Ada Kata-kata Sub Disini Kata Artikel Tapi Tanpa Volume Disini Cuma Ada Nomor Sampai Ada Volume Ini Volume Dan Nomor Ya Atau Suatu Artikel Tapi Berupa Comment Tulis Comment Ini Anda Perhatikan Karena Justru Banyak Kekeliruannya Disini Nanti Koreksinya Titik Komanya Harus Bener Ya Disini Scientific Itu Rigidnya Disini Bosen Disinin Kalau Single Autor Kayak Gini Kalau Autor Itu Sebagai Editor Seperti Ini Kalau Autor Itu Suatu Organisasi Kayak Gini Kalau Artikel Dari Suatu Book Chapter Seperti Itu Nulisnya Anda Lihat Saja Pelajari Ya Nah Ini Semua Reference Ada Disini Silahkan Anda Lihat Ada Pertanyaan Oke Good Ya Nanti Anda Bisa Melihat Lagi Bagaimana Membuat Proposal Tersebut Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima